Pemirsa proses evakuasi bocah berusia 8 tahun yang tertimbun tembok pondasi pagar yang robo berlangsung dramatis. Warga berusaha menyelamatkan bocah tersebut yang tubuhnya tertimbun tanah sedalam 2 meter. Proses penyelamatan warga terhadap Febri, seorang bocah berusia 8 tahun setelah tertimbun neruntuhan tembok pondasi pagar, di Kampung Manis, Kelurahan Linggajaya, Mangkubumi Tasik, Malaya, Jawa Barat, Selasa, Suri kemarin. Evakuasi dilakukan saat hujan turun, tubuh bocah malang ini tertimbun ke dalam tanah sedalam 2 meter. Jeritangi seorang tua bocah pecah saat Febri dievakuasi oleh warga. Febri tampak lemah setelah tertimbun selama 2 jam, langsung dimandikan karena tubuhnya berlumuran lumpur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.